Hi Twips, selamat datang di channel MovieStrike. Kali ini kita akan menceritakan alur cerita dari film The Zombies 2. Film ini merupakan alur mundur dari film pertama mereka yang berjudul sama, yaitu Zombies. Dan pada tahun ini, mereka juga membuat film spin-off yang berkaitan dengan Zombies ini dengan judul The Aquarium of the Dead. Film ini udah kita bahas di video sebelumnya ya, kalau kamu penasaran langsung aja muncul ke channel kita. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, komen, sama like channel kita ya, biar kita makin semangat untuk menghibur kalian semua. Udahan basa-basinya, sekarang kita langsung aja ke alur ceritanya. Film diawali dengan perbincangan seorang laki-laki bernama Toronto bersama anak buahnya. Ia adalah bos dari sekelompok pemuliar bayaran. Mereka merencanakan untuk menangkap hewan yang berada di sebuah suaka mergesatwa. Salah satu anggota tim bernama Jezel masuk duluan untuk membukakan pintu untuk yang lain. Kemudian mereka semua masuk dan bertemu dengan Merket yang sangat berisik. Agar mereka tidak ketahuan penjaga, akhirnya mereka menembakkan racun ke hewan tersebut. Merket itu kemudian jatuh dan tiba-tiba berubah menjadi zombie. Mereka yang tidak menyadari perubahan tersebut membagi tim menjadi dua. Tezel dan Len akan menangkap anak landak, sedangkan Toronto dan kawan-kawan akan menangkap seekor gajah. Kemudian Toronto sampai di penanggaran gajah, salah seorang timnya bernama Feral menunggu untuk berjaga-jaga di luar. Sementara sisanya masuk bersama Toronto ke tempat gajah tersebut berada. Tezel dan Len juga sudah sampai di kandang landak. Ia mencoba untuk menangkap seekor anak landak, sedangkan Len mendokumentasikannya menggunakan kamera miliknya. Toronto dan timnya masuk ke kandang gajah. Saat mereka akan menembak gajah tersebut, Al dan Roth mendengar sesuatu yang menengkati mereka. Dan tiba-tiba mereka diserang oleh sekelompok Merkat dan membunuh Al dan Roth. Melihat kejadian itu, Toronto menganggil Feral untuk pergi dari situ. Feral menggeti Toronto dan terlihat ia juga terluka di tangannya karena diserang oleh para Merkat itu. Sementara itu, Jezel berhasil menangkap seekor anak landak. Lalu tak lama berselang, sang induk pun juga keluar. Melihat hal tersebut, kemudian Jezel menembakkan racun ke tubuh induk landak tersebut. Dan tepat pada saat itu, penjaga hutan Randy Hawk dan timnya datang dan menangkap mereka untuk dibawa ke markas bersama anak dan induk landak itu. Fajar menyingsing, lalu kita diperlihatkan keindahan padang savana di suaka marga satwa tersebut. Tempat di mana para hewan berkumpul dan diobservasi sebelum mereka dilepas ke habitat aslinya atau dibawa ke sebuah kebun binatang. Di markas ada seorang wanita bernama Brooke. Ia sedang bersiap-siap untuk melakukan pelepasan anak kuda Neil bernama Rosie yang akan dilakukan pada hari itu. Lalu Logan yang seorang dokter hewan datang dan memberitahu bahwa Randy menelpon. Di telepon, Randy menceritakan bahwa ia menangkap para pemburu liar dan akan membawanya ke markas bersama hewan yang dirancun. Brooke yang emosi mengatakan bahwa ia tidak bertanggung jawab atas tindakannya bila bertemu dengan para pemburu tersebut. Di dalam hutan, Toronto dan Feral masih mencari jalan keluar. Tiba-tiba seekor badak datang dan menanduk Feral hingga ia pun mati. Toronto yang ketakutan lalu beralih menuju arah markas dan meminta bantuan. Randy dan para pemburu akhirnya sampai di markas. Kemudian mereka mengunci para pemburu itu di sebuah ruangan. Logan dan Brooke mengelola landak yang terinfeksi itu ke dalam labnya. Tepat saat itu, Toronto datang dan meminta bantuan. Ia masuk dengan panik lalu memberitahukan situasinya namun mereka tidak percaya. Mereka pikir Toronto berhalusinasi karena menghisap ganja. Mereka lalu mengajak Toronto untuk membuktikan kata-katanya. Di perjalanan, Toronto meminta untuk kembali saja. Namun saya dan Mike meledeknya karena takut terhadap seekor merkat. Sesampainya di kadang merkat, Randy dan Isaiah turun. Di sana mereka melihat potongan tubuh manusia di mana-mana. Randy kemudian menekati mayat yang masih utuh. Dan tiba-tiba, serong merkat keluar dari tubuh itu lalu secara refleks, ia membunuhnya. Lalu Isaiah menengahkan derapan kaki hewan mendekatinya. Lalu tiba-tiba... Di lab, Brooke berhasil mendapatkan sampel dari induk landak tersebut. Ketika melihat dari mikroskop, ia mengetahui bahwa racin itu sangat berbahaya dan mematikan. Ia marah besar dan beradu argumen dengan Jezel dan ketika itu, Randy memanggil. Randy menghubungi Brooke untuk menjelaskan situasi yang terjadi bahwa benar semua yang dikatakan Toronto dan kabar bahwa Isaiah telah mati. Brooke kemudian ingat bahwa Katie dan Ford sedang melepas anak kuda Neil. Randy yang mencoba menghubungi mereka, tidak mendapat jawaban dan akhirnya mereka pergi ke sana untuk memeriksanya. Logan pergi ke lab untuk membius induk dan anak landak lalu mengkarantina mereka. Saat dicek, ternyata kandang tersebut telah rusak dan induk dan anak landak tersebut tidak ada di sana. Logan kemudian menemukan mereka di sisi lain lab. Sebelum sempat membiusnya, landak itu pun menyerangnya. Brooke mendengar keributan lalu mengecek lab. Di sana ia melihat Logan tertusuk bulu landak dan akhirnya Logan pun mati. Landak-landak itu kemudian keluar dari lab. Induk landak berhasil dilumpukan oleh Brooke. Sementara itu, anak landak itu menyerang wajah Lane. Brooke yang terluka berusaha membantu untuk menyelamatkan Lane. Namun karena wajahnya yang terluka parah, nyawanya tidak tertolong. Di sisi lain, Katie dan Ford sedang dalam perjalanan untuk melepas Rosie. Kemudian ketika mereka sudah selesai melepaskan Rosie, sekawanan badak datang berlarian ke arah mereka. Mereka pun berusaha untuk menghindar dan tepat pada saat itu, Randy dan kawan-kawan datang menyelamatkan Katie dan Ford. Ketika mobil akan berjalan kembali, Ford terpleset dan kemudian ia mati terinjak-injak oleh para badak tersebut. Kawanan badak itu terus mengejar mereka. Mike mencoba untuk menembaki badak itu namun mereka tidak bergeming. Toronto meminta agar borgornya dibuka dan mulai menembaki badak-badak itu. Tapi ternyata di depan jalan ada sebuah turunan tajam dan akhirnya... Kembali ke markas. Di sana, Brock berusaha melepaskan duri-duri yang berasal dari serangan landak tadi. Ia lalu mencoba untuk menghubungi yang lain namun tidak ada jawaban. Jess lalu menawarkan diri untuk membantu membersihkan lukanya dan akan membuat penawar dari racunnya. Berkian takut kalau racunnya itu menginfeksinya, namun Zezel berkata bahwa racun itu hanya berpengaruh pada hewan, bukan manusia. Di sisi lain, kecelakaan yang dialami Randy dan kawan-kawan telah merenggut nyawa Mike. Randy yang pingsan akhirnya dibangunkan oleh Toronto. Di sana, ia juga menjelaskan kalau radio rusak paras sehingga mereka tidak bisa menghubungi markas. Lalu Randy menayakan ke Katie, ke rute terdekat untuk sampai ke markas. Katie memberitahu kalau rute tercepat untuk sampai adalah dengan melewati ngarai yang dalam yang memiliki rute berlumpur dan penuh dengan serangga. Mereka pun sampai di padang rumput, namun di sana mereka menemukan banyak tulang-tulang hewan. Mereka akhirnya memilih jalan memutar agar tidak menjadi samtapan para hewan buas tersebut. Broke menghubungi bantuan. Bantuan pertama akan datang sekitar 3 jam lagi. Sementara tim medis dan tim lain masih dalam pembentukan. Semuanya terhambat karena lokasi suaka jauh dan sangat terpencil. Lalu Broke yang kesal langsung memutuskan hubungan. Di lab, Jessel sedang membuat penawa racun dan mereka mulai mengobrol. Mulai dari Jessel yang lulusan sekolah top, penawa racun yang ternyata bisa dibuat dari darah manusia. Dan di situ juga diketahui bahwa Broke sedang mengandung. Akhirnya penangkal racun pun siap. Saat penangkal racun itu akan disuntikkan ke anak landak, ia merusak kandang dan kemudian lari. Broke dan Jessel yang ketakutan saling menyuruh untuk menangkap hewan tersebut. Sementara itu, Randi, Toronto, dan KD sampai di sebuah sungai. Ketika mereka sedang memikirkan cara untuk menyebrang, tiba-tiba di belakang Toronto ada ular yang sangat besar. Tanpa basa-basi, Randi langsung menebasnya. Kemudian Randi ingat bahwa di sekitar sungai ada kayak dan akhirnya mereka pun menyebrangi sungai dengan menaiki kayak. Saat mereka sedang menyebrangi sungai, mereka mulai mengobrol. Di situ Toronto melihat keindahan alam di sana dan menyadari alasan Randi dan kawan-kawan melindungi suaka tersebut. Mereka melanjutkan menyebrang. Sementara itu, seekor kunandil memantau mereka dari kejauhan. Jessel dan Broke mencari hewan lain untuk diberikan penawar racun. Dikarenakan, anak landak tadi dipukul keluar markas saat akan menyerang Broke. Mereka lalu menemukan seekor buaya. Setelah buaya itu terinfeksi, Jessel segera menembakkan penawar racun tersebut. Tapi sayang, ia terpeleset dan menyebabkan tembakannya meleset. Buaya itu menyerang Broke. Beruntung Broke memiliki cadangan penawar racun. Ia menusukkannya dan buaya itu kembali normal. Kemudian mereka kembali ke markas untuk memperbanyak anti racun tersebut. Di lain pihak, ketika Randi, Toronto, dan Katie sampai di tengah sungai, Katie yang berada di paling belakang mulai merasa kelelahan mendayung dan tiba-tiba... Randi dan Toronto jatuh ke sungai setelah berhasil menghalau kudanil. Mereka lalu berenang ke tepian. Saat sampai ke daratan, kudanil mencoba menyerang mereka dan tepat pada saat itu, Jessel menembakkan penawar racunnya. Randi dan Broke berpelukan karena merasa lega mereka masih sebertemu dalam kondisi selamat. Toronto pun ingin memeluk Jessel namun langsung ditolak mentah-mentah. Belum sempat Broke memberitahu bahwa dirinya hamil, kudanil tadi menyerang dan mereka pun lari menuju markas. Sesampainya di markas, mereka mengunci pintu dan menghalanginya dengan menggunakan barang-barang di sekitar mereka. Kemudian Randi akhirnya tahu bahwa Broke hamil. Baru bahagia sebentar, tiba-tiba ada sesuatu yang bergerak di dalam saluran pembuangan. Randi kemudian memeriksa ke toilet dan tiba-tiba... Ia menembak buaya tersebut, tapi tidak pengaruh mungkin karena kulitnya yang tebal. Mereka lalu berlari untuk menghindari buaya tersebut. Saat sedang bersembunyi, Jessel menyadari bahwa untuk membuat penawarnya bekerja, hewan terinfeksi harus menginggit langsung dari tubuh manusia agar penangkal racun tersebut masih murni dan tidak terkontaminasi. Jessel lalu berlari menuju lab, tapi sayang ia kemudian jatuh dan diserang oleh buaya tersebut. Randi dan Toronto berusaha menolong dan membunuh buaya tersebut, namun Jessel telah mati. Toronto sangat bersedih atas kepergian Jessel dan terus memeluk tubuhnya. Sementara Brooke mengambil sampel darah Jessel untuk membuat penawar racun. Kemudian mereka mendengar suara helikopter, ternyata bantuan mereka sudah datang. Saat pilot turun dan meminta mereka untuk segera naik, secara mengejutkan, seekor singa datang dan menyerang pilot itu hingga tewas. Semua hewan-hewan yang terinfeksi mengepung markas. Mereka lalu kembali ke dalam untuk memperkirkan strategi. Randi ingin meminta bantuan, namun jaringan telepon terputus. Sementara itu, Brooke kembali ke lab dengan membawa anti racun dan berkata bahwa hewan-hewan itu telah berhasil masuk ke dalam markas. Saat Brooke dan Randi bertengkar karena ia akan mengorbankan diri dengan menyuntikkan anti racun ke dalam tubuhnya, Toronto mengambilnya dan langsung menyuntikannya ke dalam tubuhnya. Kemudian, seekor merket yang terinfeksi masuk ke ruangan itu dan menggigit Toronto. Seketika itu, merket itu kembali normal dan pergi. Akhirnya, Toronto mengorbankan dirinya agar Randi dan Brooke bisa pergi dari situ. Sebelumnya, ia telah disempat dengan Vernon agar menarik perhatian para hewan dan kemudian pergi menaiki motor. Saat hewan-hewan itu teralihkan perhatiannya dan mulai mengejar Toronto, Randi dan Brooke naik ke helikopter dan pergi dari tempat itu. Dari atas helikopter, mereka melihat penawarnya mulai beraksi dan berhasil membuat hewan-hewan itu kembali normal. Namun, secara mengejutkan, mereka diserang oleh dua merket yang ikut ke helikopter tersebut. Namun, akhirnya, mereka berhasil membunuhnya. Scene kemudian kembali ke markas dengan situasi yang sudah terkendali. Di situ, Brooke menghubungi Dr. Alan Rogers untuk menyampaikan terima kasihnya karena sudah mau menerima hewan-hewan dari suaka itu. Ia pun menyampaikan untuk memantau jika melihat perilaku aneh pada hewan-hewan itu. Dr. Alan pun menyakinkan Brooke untuk tenang bahwa staff di kebun binatang Eden sudah sangat rampir dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ia lalu menutup pembicaraan karena akan mempersiapkan orientasi magang. Scene berakhir dengan adegan Dr. Alan menelpon seseorang bernama Monte. Ia bertanya keadaan para monyet saat ini dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton alur film ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax